Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah sport TWS dari brand Tribit. Ini adalah Tribit MoveBud H1. Kalau kalian sedang mencari sport TWS dengan kualitas yang bagus, kalian wajib banget nonton review ini. Karena menurut gue, TWS ini untuk sebuah sport TWS, dia mempunyai sound quality yang di atas ekspektasi gue. Memang kalau kalian ngomongin dari sisi harga, TWS ini nggak bisa gue bilang terjangkau ya. Karena dia dijual dari harga 1,2 jutaan. Kalau kalian belum minat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. TWS ini gue dapat dari Tribit Official ID yang ada di Tokopedia. Kita langsung bahas aja apa sih yang ditawarkan dari MoveBud H1 ini. Gue akan start dari build quality dan desainnya. Jadi ketika kita lihat untuk sisi desain, hal yang pertama gue rasakan adalah TWS ini mempunyai size yang besar. Memang secara ukuran TWS ini tuh di atas rata-rata TWS pada umumnya. Build quality-nya termasuk baik untuk harga yang ditawarkan, khas Tribit, materialnya berbahan plastik dengan finishing-nya black doff dan simple sih looking-nya. Kemudian charging port-nya udah menggunakan USB Type-C. Dan di bagian depan ada 4 buah LED notifikasi untuk menandakan status sisa baterai. Dan juga menandakan charging statusnya pada earbud-nya. Kemudian ketika kita buka, untuk tutup angselnya ini dia bukan model yang bisa ada lock-nya ya. Jadi dia akan langsung otomatis tertutup ketika di posisi miring seperti ini. Untuk desain earbud-nya sendiri gue suka. Overall sih gue ngeliat desainnya ini sangat-sangat modern. Untuk fitting-nya sendiri gue ngerasa housing-nya ini terbilang cukup besar untuk kalian yang punya telinga kecil. Jadi kalau kalian telinganya kecil, mungkin aja ini agak sedikit kurang nyaman buat kalian. Kalau buat kuping gue yang biasanya menggunakan size M untuk earbud-nya, gue ngerasa di sini masih cukup nyaman tapi memang dia bukanlah yang ternyaman. Tapi yang spesial adalah karena dia punya fitting yang melingkar ke belakang telinga kalian, otomatis ketika gue goyangin kepala gue dia sama sekali nggak bergerak. Jadi gue jamin TWS ini akan stay di telinga kalian meskipun kalian lari atau kalian memang cukup outdoor activity-nya berasa banyak gocangan seperti naik sepeda dan lain sebagainya. Ini akan tetap aman. Kemudian di earbud-nya ini juga udah menggunakan touch sensor ya. Dan untuk touch control-nya kalian bisa pilih di bagian aplikasi. Nanti akan disediakan berbagai macam pilihan mulai dari volume control atau next or previous dan lain sebagainya. Kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Dan ngomong-ngomong soal aplikasi, 3-bit moveboard H1 ini pastinya udah mensupport aplikasi 3-bit. Jadi ketika pertama kali kalian menerima barang ini, kalian wajib banget buat update firmware. Karena untuk update firmware tersebut, kalian akan menerima banyak fitur tambahan yang nggak dimiliki di firmware awal. Jadi sebagai contoh, misalkan untuk ambient mode. Di firmware awal itu hanya disediakan satu buah ambient mode ya. Dan untuk ambient mode yang disediakan di awal itu, performance-nya sejujurnya memang nggak bagus. Jadi gue sendiri agak kecewa awalnya. Dan kemudian ketika gue update firmware, ternyata dia disediakan satu tambahan ambient mode-nya supaya lebih meningkatkan kualitasnya. Dan ternyata yang awal gue pikir berada di limitasi hardware, ternyata hanya di masalah software. Kemudian untuk ambient mode-nya sendiri jadi meningkat drastis ya. Jadi untuk performance-nya udah mirip sama TWS-TWS ANC pada umumnya. Meskipun dia mempunyai ambient mode, tapi dia memang nggak mempunyai ANC karena gue rasa ANC nggak terlalu dibutuhkan untuk sebuah TWS olahraga. Jadi ambient mode, bagi yang kalian yang belum tahu, basicnya dia adalah sebuah mode supaya ketika kalian menggunakan TWS ini, kalian tetap bisa mendengarkan suara yang berada di sekitar kalian. Jadi ketika kalian lari, ketika kalian pakai bot sepedahan, di jalan raya itu nggak bahaya. Suara kendaraannya semua masih terdengar sangat jelas. Kemudian dalam aplikasi tersebut juga disediakan berbagai macam preset equalizer dari 3-bit. Dan gue rasa ini salah satu preset terbanyak yang pernah gue coba ya untuk sebuah TWS. Kalian bisa memilih hingga 24 preset suara. Kalau kalian masih belum puas juga, kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian melalui aplikasi tersebut. Jadi, udah jelas aplikasi 3-bit ini sangat-sangat membantu untuk meningkatkan performance dari 3-bit MoveBud H1 ini. Untuk sun quality-nya, pastinya akan gue bahas lebih detail nanti di akhir video. Sekarang kita lanjut dengan fitur. Apa aja sih fitur yang utama yang ditawarkan dari MoveBud H1 ini? Soalnya videonya nggak kepanjangan, gue akan bahas fitur-fitur yang penting aja ya. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tinggal buka aja link pembeliannya. Nanti di situ akan tertera jelas untuk fitur apa aja yang ditawarkan dari MoveBud H1. Yang menarik adalah pastinya yang pertama dari Bluetooth-nya. Ini udah menggunakan Bluetooth versi 5.2, tapi udah mensupport kodek aptX. Jadi, aptX pastinya akan lebih memaksimalkan kualitas suara, terutama kalau kalian punya file-file yang mempunyai resolusi tinggi atau high-res, atau misalkan kalau kalian langganan Spotify Premium atau Tidal Hi-Fi, itu akan lebih memaksimalkan ketika aptX tersebut untuk bitrate-nya lebih baik. Dan ketika kita ngomongin latensi, yang gue suka juga di sini mempunyai latensi yang bagus, even dia nggak ada embel-embel low latency mode atau gaming mode. Tapi untuk kebutuhan casual seperti kalian pakai buat nonton video, main-main game-game casual seperti Mobile Legends, di sini performance-nya udah bagus untuk latensinya. Supaya kalian nggak penasaran, kita tes aja kualitas latensi dan microphone dari MoveBud H1 ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas dari built-in microphone 3-bit MoveBud H1 ini. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas built-in microphone-nya. MoveBud H1 ini dilengkapi dengan teknologi CVC 8.0 yang 3-bit ngeklaim bisa meredam sekitar 90% ambient noise. yang berada di sekitar gue supaya suara gue terdengar jelas ke kalian. Tapi gue nggak tahu apakah kalian bisa mendengar suara ambient noise yang berada di sekitar gue ini. For information, suara yang berada di sekitar gue ini terdengar suara AC yang cukup kencang, suara fan di PC, suara fan di lighting, itu terdengar sangat jelas. Jadi gue nggak tahu ya apakah suara tersebut terdengar ke kalian apa nggak, silahkan kalian nilai sendiri aja. Jadi itu aja ya mengenai kualitas built-in microphone-nya. Kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke selanjutnya, fitur yang ditawarkan dari MoveBud H1 ini yang spesial juga adalah IP rating-nya. MoveBud H1 ini udah mensupport IPX8, itu salah satu IP rating tertinggi untuk sebuah TWS yang secara teori kalian tuh harusnya aman buat nyemplungin TWS ini ke dalam air. Dia udah bisa fully waterproof. Tapi kalau kalian pakai skenario buat olahraga, intinya apapun kegiatan yang kalian lakukan, terkena keringat, terkena hujan, dan lain sebagainya, dia nggak akan ada masalah dengan IP rating yang bagus tersebut. Selanjutnya, untuk baterai life-nya juga gue bisa bilang, disini adalah salah satu kelebihan utama dari MoveBud H1 ini. Karena case-nya gede, jadi kalian juga pasti berespektasi untuk mempunyai baterai life yang cenderung bagus. Itu terbukti ya, dia bisa bertahan hingga 15 jam untuk earbud-nya, dan total bersama case-nya dia bisa bertahan hingga 65 jam. Gue rasa itu aja ya, fitur-fitur unggulan utama dari MoveBud H1 ini. Kita sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu sound quality-nya. Oke, gue akan bahas sesingkat mungkin ya, mengenai sound quality dari MoveBud H1 ini. Yang dimana kalau buat gue, sound quality disini sangat baik untuk sebuah sport TWS. Gue nggak nyangka sih, kalau memang MoveBud H1 ini mempunyai sound signature yang cenderung lebih musikal ya, untuk sebuah sport TWS. Karena biasanya sport TWS yang gue coba itu lebih mementingkan area bass atau dominan di sisi bass-nya. Akan cocok sih buat lagu-lagu yang biasa kalian pakai buat olahraga, tapi untuk MoveBud H1 ini cenderung balance. Dia karakternya lebih slightly ke arah warm, dengan vokal yang tebal dan enak. Untuk F-frekuensinya, gue rasa disini enak ya. Tuning-annya tuh pas, treble-nya tuh masih dapat dari sisi detail-nya, suaranya pun masih natural, petikan gitar, suara crash tuh tidak terdengar roll-off sama sekali. Tapi dia nggak bikin tajam buat pendengaran dalam jangka panjang. Vokalnya, gue suka banget vokal disini, berasa tebal, berasa natural. Dan gue nggak ada komplain sama sekali, vokalnya gue bener-bener ngerasa MoveBud H1 ini tipikal vokal yang sesuai dengan apa yang gue cari untuk sebuah TWS. Untuk sisi bass-nya, gue ngerasa untuk kuantitasnya pas buat selera gue. Dalam artian, ketika kalian pake buat R&B, dia masih enak, dentumannya masih cukup fun buat berbagai macam genre lagu. Di sisi lain, dia masih terkontrol untuk sisi bass-nya. Nggak sampai menutupi area vokal atau mid-frekuensinya. Semua itu gue coba di default equalizer atau equalizer bawaan. Yang 3-bit sih ngeklaim itu kayak signature dari 3-bit-nya ya. Dengan catatan, kalian harus update firmware-nya ke firmware terbaru supaya default equalizer-nya itu tersedia. Overall sih, default equalizer-nya itu lebih mengarah ke arah yang lebih balance. Kalau kalian suka bass, tinggal kalian pilih ke equalizer musik atau equalizer yang memang penting kan sisi bass-nya. Untuk tekniknya sendiri, gue rasa di sini bagus. Separasinya terdengar sangat jelas, perpindahan kiri-kanannya dan staging-nya pun termasuk lumayan luas. Untuk loudness-nya atau volumenya, untuk sehari-hari gue menggunakan sekitar 70-80%. Memang spare-nya nggak banyak ya. Ketika kalian pakai buat outdoor, dia memang hanya tersisa sekitar 10-20% dari volume maksimalnya. Tapi gue rasa untuk power-rate tersebut udah sangat cukup kok. Buat memenuhi berbagai macam kebutuhan gue mengenai sebuah sport TWS ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana? Kalau buat gue, ini TWS yang bagus secara performance. Nggak ada kekurangan yang berarti yang gue temuin di TWS ini. Mulai dari fitting-nya yang secure ketika kalian pakai buat olahraga. Baterainya awet. Sound quality-nya pun sangat-sangat proper. Yang ngebuat TWS ini tuh bisa gue rekomen ke kalian kalau kalian memang mencari sebuah sport TWS di range harga 1,3 jutaan. Selebihnya sih tinggal ke masalah selera dan fitting ya. Kalau memang kalian punya telinga kecil, gue nggak terlalu merekomen untuk TWS ini karena mungkin aja fitting-nya nggak terlalu nyaman buat kalian. Yang kedua, sound quality-nya yang balik lagi ke masalah selera. Tapi kalau kalian tanya ke gue, gue suka dengan apa yang dikasih dari sound quality MUFBAT H1 ini. Itu aja yang bisa gue share mengenai MUFBAT H1 ke kalian. Sekali lagi, kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.